Ketua MK Anwar Usman diduga memiliki konflik kepentingan dalam memutus perkara batas usia syarat Capres-Cawapres yang memberikan jalan bagi Wali Kota Soalogi Pranaka Bumi Raka untuk berkontestasi di Pilpres mendatang. Berikut pandangan sejumlah pakar hukum tata negara. Alasan KOLS mengajukan laporan pelanggaran etik ya karena memang diduga Ketua MK melakukan konflik kepentingan dalam putusan 90 PUU 21 Romawi tahun 2023 di mana putusan yang dia terlibat di dalamnya telah menguntungkan keponakannya yang bernama Gibran Raka Bumi Raka untuk bisa dengan mudah mengajukan diri menjadi calon wakil presiden. Saya tidak sehat dan tentu saja mengganggu demokrasi dan paling penting Anwar telah melanggar ketentuan di dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang MK di mana dia diwajibkan untuk mengundurkan diri jika terkait dengan keluarganya. Bahkan kalau dilihat Undang-Undang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme maka telah terjadi nepotisme dan berdasarkan pasal 22 Undang-Undang tersebut ini terkategorikan sebagai pidana yang otomatis itu juga melanggar etik. Harapan kami kepada Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi adalah mahkamah dengan berdasarkan ketentuan Undang-Undang dengan hati dan niat yang bersih kemudian dapat membenahi Mahkamah Konstitusi meskipun MK-MK disinyalir juga punya konflik kepentingan dalam perkara ini. Assalamualaikum Wr. Wb. Selamat malam teman-teman semua. Berkenaan dengan pengaduan terhadap pelanggaran kode etik Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman, Charles menyatakan terdapat tiga tuntutan pokok alasan Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman layak untuk diberhentikan secara tidak hormat. Yang pertama, lewat putusan Mahkamah Konstitusi No. 90, Anwar Usman selaku Ketua MK diduga kuat membiarkan lembaga penjaga konstitusi tersebut dilah jadikan sebagai alat politik pragmatis dengan cara serampangan mengubah persyaratan batas umur minimal 40 tahun bagi calon presiden dan wakil presiden yang tertuang dalam menonang pemilu. Sehingga hal tersebut terkonfirmasi langsung lewat pendaftaran Ibran Raka Buming Raka sebagai calon wakil presiden yang notabene merupakan keponakan dari Ketua Mahkamah Konstitusi. Hal tersebut tentu saja berseberangan dengan prinsip yang menyatakan bahwa hakim tidak boleh menangani perkara bila terdapat hubungan pertalian antara hakim yang menangani perkara tersebut. Yang kedua, posisi hakim MK terkait dengan putusan usia calon presiden dan wakil presiden tersebut sebetulnya belum selesai. Karena ada komposisi secara concurring opinion dan juga dissenting opinion yang kemudian masih dipertanyakan akhir dari putusan tersebut. Sehingga ini merupakan suatu hal yang perlu kemudian ditinjau ulang selaku Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman untuk melakukan evaluasi terhadap putusan yang belum final tersebut. Karena putusan tersebut masih digolong. Ada empat poin yang kami laporkan di sini yang ditujukan kepada Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman. Yang pertama adalah berkenaan dengan potensi conflict of interest ketika memeriksa dan mengadili perkara nomor 90 yang memberikan ruang atau privilege kepada keponakan yang bersangkutan untuk mencalonkan menjadi calon wakil presiden yaitu wali kota Solo, Gibran Raka Buming Raka. Dan hal tersebut sudah terkonfirmasi dengan yang bersangkutan mendaftarkan, mendampingi calon presiden Prabowo Subianto. Yang kedua adalah berkaitan dengan leadership dari yang bersangkutan ketiadaan judicial leadership dalam memeriksa dan juga memutus perkara tentang pengujian syarat usia calon presiden dan wakil presiden. Kenapa? Karena satu, tidak menaati hukum acara sebagaimana mestinya karena ada proses yang dilakukan secara terburu-buru dan juga secara tidak sesuai dengan prosedur terutama berkenaan dengan tidak diinvestigasinya kejanggalan yang berupa penarikan kembali permohonan. Kemudian juga ketiadaan judicial leadership ini berkaitan dengan kepemimpinan beliau ketika menghadapi adanya concurring opinion dari dua hakim konstitusi yang substansinya ternyata dissenting opinion sehingga menimbulkan keganjilan juga di dalam putusan mahkamah konstitusi.